Intro Tapi kalau dia melakukan dengan kesengajaan Untuk keuntungan pribadi, untuk keuntungan kelompok Itu bukan karena perencanaan yang tidak memadai Karena memang sudah moral hazard Saya sangat kecewa ketika BUMN Farmasi tidak mampu membayar gaji karyawannya Itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN-nya juga Mengakui bahwa khususnya Indoparma ada kendala Sampai mana itu? Sampai mana kasus pembayaran gaji karyawannya? Rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR dengan BUMN Farmasi awal Juli lalu berlangsung panas Pimpinan perusahaan Farmasi Plat Merah ini dihujani kritikan dari anggota Komisi Kondisi keuangan PT Indoparma menjadi sorotan tajam Indoparma yang sudah beroperasi selama 106 tahun Diancam akan dibubarkan Sebab tak cuma terus merugi Tata kelola BUMN Farmasi ini juga dituding syarat tipu-tipu Apa sebaiknya enggak dilikuidasi sekalian aja Orang ngelolahnya enggak bener kayak gini kok Dua tahun lalu sahabat saya Sekarang jawabin ke Komisi 4 Namanya Daeng Muhammad Sudah menyebutkan dalam merawat Komisi 6 Bahwasannya ada potensi fraud di Indoparma Sudah menyampaikan Enggak tahu Pak Sadik, Pak David, Buiing sudah menjabati jabatan disini atau belum Tapi saya menyakini jajaran-jajaran di belakangnya mungkin sudah mendengarkan Ada potensi fraud Ini bukan kesepuluh lucu loh Pak Jadi mungkin masyarakat juga biar bisa memahami Potensi fraud di Indoparma PCR kit di tahun 2020 dan 2021 Enggak bisa laku jualan PCR 20 Mei 2024 lalu Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Atas pengelolaan keuangan PT Indoparma ke Kejaksaan Agung Dalam laporannya BPK menemukan dugaan fraud Yang berindikasi kerugian negara sebesar 371 miliar rupiah Dari total 18 temuan BPK Ada 10 fraud terjadi di anak perusahaan Indoparma Yaitu PT Indoparma Global Medica Salah satunya yang cukup menarik perhatian adalah Pembebanan bunga pinjaman online sebesar 1,26 miliar rupiah Dugaan fraud ini tidak dibantah oleh Direktur Utama PT Indoparma Persero Yeli Andriani Dirut yang baru menjabat sejak 11 Januari 2024 ini menyebut Fraud dilakukan oleh sekelompok orang di jajaran direksi lama Kenapa ya pinjam uangnya ke pinjol? Itu yang saya tidak habis mengerti kenapa akhirnya harus pinjam uang ke pinjol Dan selanjutnya menurut informasi berita yang saya kumpulkan Data sekunder yang saya kumpulkan itu dipakai untuk membuat Membuat proyek big tip ini luar biasa Betul yang terjadi di dalam laporan tersebut Bahwa ada deposito yang di atas nama pribadi Dan akhirnya dipakai untuk menjamin pinjaman orang tersebut Dan deposito itu akhirnya Pinjaman kredit itu one prestasi dan deposito itu dicairkan Dan itu terjadi dua kali Jadi fraud itu hanya dilakukan dalam satu lingkaran saja Dan kebetulan memang dengan kebenangan yang cukup besar Bu Termasuk juga tadi ada beberapa pertanyaan tentang pinjol Pinjol ini benar di dalam laporan itu saya juga membaca Bahwa ada pinjaman kepada fintech pada tahun 2022 Namun itu hanya dipinjam beberapa bulan dan sudah dilunasi Tidak Ibu Perusahaan meminjam ke pinjol Melalui Dengan meminjam nama-nama karyawan Begitu Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka menduga Praktik fraud by women farmasi Indofarma bisa jadi lebih besar Tata kelola perusahaan yang bobrok oleh segelintir pimpinan lama Membuat Indofarma makin terpuruk Petinggi Indofarma dianggap suka-suka menjalankan perusahaan Hingga mengangkangi prinsip tata kelola perusahaan yang baik Sebetulnya manajemen IGM waktu itu Pinjam ke fintech Itu laporan BPKnya Bunya fintech itu nilainya 20 miliar Bukan 1,26 miliar 20 miliar untuk membayar sesuatu yang memang ini gak bisa tidak Nah kemudian untuk Apa namanya Pembayar itu dia cari pinjaman segitu Nah kemudian Pinjam lagi untuk Yang menutup yang 20 miliar Dengan pinjam lagi Sebetulnya transaknya bisa sampai 40 miliar Ya Ke fintech itu Nah Dari pinjaman itu Ada beban perusahaan dalam bentuk bunga kan Nah 1,26 miliar itu Jadi yang merugikan IGM Merugikan Indofarma sekaligus tentu akhirnya merugikan negara ini adalah 1,26 miliar Yaitu uang yang dikeluarkan Yang seharusnya tidak dikeluarkan Legislator dari Jawa Timur ini mendesak aparat penegak hukum Segera mengusut tuntas oknum-oknum tak bertanggung jawab di Indofarma Dirut Indofarma itu Dia sekaligus menjadi komisaris utamanya IGM Dan dia juga yang mengangkat ini Direkturnya IGM Ya wajar secara tata kelola perusahaan Karena memang ini anak perusahaan IGM itu adalah anak perusahaannya Indofarma Pemegang sahamnya di Indofarma otomatis yang mengangkat Yang mengangkat direkturnya ya Si pemegang saham ini Nah ini Dirutnya ini memposisikan diri sebagai komisaris Sekaligus mengangkat yang bersangkutan Nah terjadilah itu Itu yang saya dalami begitu Yang saya dengar infonya seperti itu Jadi memang kongkalingkong diantara dua pihak itu Ini dugakan kuat seperti itu Saat pandemi COVID-19 melanda tahun 2020 silam Seluruh BUMN Farmasi kebanjiran proyek pengadaan obat dan alat kesehatan Namun aneh bin ajaib Dari nilai penjualan 1,7 triliun rupiah Indofarma hanya membukukan keuntungan atau laba usaha 30 juta rupiah di akhir tahun 2020 Ada apa dengan Indofarma? Itu jelas kok pesannya Pak Wamen Kepada Direktur Holding You harus tegas Periksa Karena temuan ini udah cukup Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang